Jadi awal mulanya ada laporan daripada si Boban bahwa dia ketemu teman lewat Facebook dan dia kencan terus bisa nginep bersama-sama di kosnya di daerah Ketelan. Setelah dia nginep di situ, pagi-pagi si korbannya mandi, terus ini bangun, si tersangka bangun, dia melihat korbannya tidak ada, dia mulai ambil laptop. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!